yo yo guys kembali lagi di cowok NX Gaweng ya sesuai janji aku di video sebelumnya guys bahwa aku bakal main game GTA 5 dengan kapal selam yang besar ah waktu itu aku pakai kapal selam yang kecil banget dan itu kedalaman 200ft udah crash ya dia udah otomatis crash sendiri karena tekanan laut yang cukup ekstrim ya dan sekarang aku mau coba nih kapal selam yang sungguh besar guys dan disini temen-temen kalau mau nginstall mod ini bisa ganti warna atau custom ya di sini caranya tinggal tekan E di sini kemudian kalian pilih di sini color ini mau warna bagaimana guys aku mau warna hitam aja ya biar kayak di apa namanya itu kapal selam Indonesia yang biasa dipakai tuh ya ini metal black aja coba ya ceng kalau dan boom Oke ini deh guys warnanya hitam nah ini untuk naik kapal ini kita harus lompat dulu ke situ guys ya atau kalian kalau pakai mode menu kamu kalian tinggal tekan aja nih F9 nya ya jadi orangnya kalian angkat ke sini nah ini bawa ke merah-merah ini jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lompat ke sini guys lompat ke air terus naik ke sini ya itu sungguh repot sekali guys kalau kalian nggak punya ini ya nggak punya menu nah di sini ada dua merah tanda ini bisa kalian gunakan dua-duanya maupun yang di sana atau yang di sini nah bebas guys guys nanti masuknya beda tempat aja sih coba kita masuk di sini tekan E sebelum kita muter-muter jelajah laut kita mau room tour guys apa namanya kapal selam tour guys ya jadi kita kan belum tahu belum paham seperti apa juruan kapal selam guys si Michael ini udah ready ya bajunya pakai baju renang ini sini ada lantai satunya kita berada di lantai satu guys ada apa ini guys tombol-tombol aduh kurang ngerti juga nih aku ya banyak tombol-tombol disini dan ada kayak speedometer atau RPM ya ada meja nih switch table screen Oh ini kalian bisa ngontrol juga guys terlalu dah nah ini adalah pintu yang yang satunya yang tadi guys bisa ke situ ya kita masuk sini ada ruangan lagi nih ya dan ini ada helikopter di dalam kapal selam ini guys ini kayaknya helikopter untuk Oh apa ya namanya kayak darurat gitu mungkin lagi apa gitu apa namanya butuh pertolongan ya maka dipakailah helikopter ini untuk evakuasi yang lebih cepat gas ya mungkin seperti itu yang paham dengan eh mekanisme ini boleh komen di bawah guys ya kita lanjut lantai dua sini lantai bawah ini nih kapal selam cukup besar sekali guys Oh ternyata ini ini udah lantai dua Coy cuman di sini enggak ada pintu kanan kirim C masih turun lagi tangga ini guys ya ini kayak lantai tiga jadinya coy ya kan ini sini tuh dan kita lihat di sini ada apa nih guys ada mobil ini kalau kalian tahu ini mobil bisa di air guys ini aku penasaran juga sih belum pernah naik kayak gini di konten-konten aku cuman waktu itu pakai mobil yang apa namanya itu saya berpang aja guys ya yang semacam kayak gini juga tapi dia udah dimodifikasi ini juga udah dimodifikasi bisa di dalam laut atau air coba kita tekan E Wow jadi langsung kayak gini guys enggak muncul apa-apa nih kita tunggu aja ya Wow sekarang kita udah berada di dasar laut guys ini kita bisa masuk lagi sebenarnya ya entar aku coba tekan wow Wih bisa keluar sayapnya guys ini keren sekali guys tuh ya Nah aku enggak tahu nih cara masuknya lagi atau kita manual lagi masuk dari atas ya Waduh bisa nembak guys cocok 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 kenapa mundur-mundur kayak gini guys keren juga ya coba dari interior wah ini dalamnya sama kayak mobil guys ya ini pertama kali kayak aku naik mobil ini guys mobil bisa di laut ya atau di air bener disini ada pintu otomatisnya guys manisnya nggak muncul ya Kenapa ya enggak tahu udah naik dari depan sini kayaknya bisa guys ya kalian bisa coba dari sini ini biasanya bisa nih Nah kan bisa naik dari depan ya kemudian tekan F untuk mengemudi atau apa ya mengendarai mungkin ya Oke sekarang udah bisa jalan guys enggak tahu yang tadi kenapa ya tiba-tiba enggak mau jalan dan ini aku coba lagi ternyata bisa jalan ya tapi ini kok suaranya enggak ada guys suaranya sama sekali enggak ada tapi nih gila jalannya kenceng banget ya tadi nih kita pencet kontrol dulu Wow bisa nyelam guys nah kayak gini guys jadi kalau pakai kapal ini lebih enak kita nih jalanin ya coba sambil nyelam sambil jalan ya mungkin kita ganti mode kamera nah kayak gini cuman kelihatan wuh kapal kita menabrak sekarang coy di bawah saya kurang naik naikin dikit naikin dikit jadi ini naikinnya pakai kontrol guys ya coba kita dari interior wuh kok kita mulai keluar ini guys bentar guys ada apa Oh my God disini ternyata ada bangkai pesawat guys disini guys kita baru nyelam sampai sini guys ternyata disini ini udah ada bangkai pesawat coy ini aku baru tahu sumpah ini ini pesawat penumpang kayaknya guys bukan pesawat tempur ya gede banget ini guys wah ini kapalnya bener atau pesawat ini pecah guys disini guys kapal selam kita masih stay disitu ya aman ya kita mau coba nyelam kesini ini apa nih guys Wow jadi emang bener guys ya kalau kapal atau pesawat yang udah tenggelam kayak gini sangat jarang diangkat kembali ke atas atau ke daratan guys ya mungkin karena memang belum ada alatnya untuk mengangkat benda sebesar ini guys apalagi ini pesawat terbang yang super besar ini kayak Boeing gitu guys ya pesawat pesawat Boeing gitu ya bukan pesawat tempur atau pesawat jet gitu ya Wow nah kemarin itu aku ketemu ikan ternyata itu ikan Paus Oscar ya kata temen-temen Nah itu suaranya itu itu dia Nah itu dia Paus Oscar ya aku kemarin bilangnya hiu jadi teman-teman kemarin pada banyak yang komen ya ini adalah hiu Oscar ya eh hiu Oscar Paus Oscar dan ini banyak banget coy Wow 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 Gila coy aku diseruduknya diseruduk sama Paus Oscar say kita kembali ke kapal selam aja aku mau coba masuk ke dalam laut ya seberapa dalam ini untuk kapal selam yang besar ini karena kemarin kapal selam yang kecil itu cuma 300ft udah ini ya dia udah crash nggak bisa lagi kendarain aku mau coba naik lagi masuk ke dalam ini kita setir lagi atau kendarai lagi Oke langsung masuk guys ya yuk nah enak kayak gini aja kameranya ini nih jadi bisa dari Wow bisa naik guys mantap guys ini kalau Oh dia naik itu kayak ada suaranya gitu guys ya jadi Oh di depan itu ada kapal guys coba kesana ya tadi tekan apa ya bisa kok bisa ngontrol tuh Oh ini Wow 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 ini ini kendalinya pakai mouse guys susah banget ini guys ini ngerak-ngerakin ya kurang sensitif gitu ya apa namanya ini tropong ini guys kurang enak ya udah nggak usah tropong-tropongan ya jadi ini bisa nembak guys tuh kalau kalian lihat ntar aku ganti kamera dulu tuh bisa nembak ya nih ya tuh cuman ini nah itu guys meledak guys torpedo nya ya kita bisa ngeluarin torpedo ini kayaknya nggak sampai ke kapal sana jauh banget itu ya kita coba nyelem ya karena kita pakai kapal selam kita harus nyelem dulu nyelem dulu coy ini lumayan kenceng juga sih kapal selam ini Wow langsung hilang guys nah ini dia kalau dari di dalam laut ini agak kurang terang ya ini lautnya nih kayak gini guys Oh kalau kapal selam yang besar menyelam ya ini kedalaman Aduh ini ketutupan sih guys ya ketutupan facecam aku nih guys sorry banget guys ya Oh ini kedalamannya 200ft nanti aku kasih screenshot ya karena memang ini aku facecamnya ini di bawahnya guys aku lupa ya udah 300ft belum ada peringatan ya coba kita terus ke bawah 300ft lebih nih guys coba terus sampai 400 enggak nih nih kalau kemarin aku hitung-hitung 300ft itu udah 900 meter guys ini udah 400ft tapi belum ada peringatan guys ya udah 400 lebih 450 nah 450 udah ada peringatan guys 460 nih kita dapat warning karena disini emang Oh posisi kapal kita ini udah geter kayak gini guys ya kalian lihat sendiri tuh kapal selam kita udah geter kayak gini guys ini kayak udah kena goncangan ya goncangan air laut atau gelombang di bawah kedalaman 500 guys Hai kedalaman 500 kita udah digoncang-goncang kayak gini ya Wow coba kita dari interior guys seperti apa nih guys Hai nah ini kondisi dari dalam interior bapak trepornya dia lagi monitoring jadi nyetering kayak gitu guys ya nih cuman ngeliat radar doang di dalam ini guys jadi kita nggak bisa ngeliat fisik air laut dari dalam sini guys disini ada alarm gitu guys ya kalian bisa dengar tadi sekarang udah nggak ada nih ada suara gemuruh coba kita lepas dulu wow ternyata setelah kedalaman 500ft tadi kapal aku auto naik ke permukaan guys ini ya jadi memang tidak bisa dilanjutin lagi guys ya mungkin kalau kita lanjutin lagi ke bawah kapal selam kita crash tapi aku mau coba ya ya karena kita belum tahu tadi sampai mana kedalamannya yang mampu kita jangkau guys tapi ini ada Kak di depan ada kapal laut ini guys kapal laut semacam kapal militer gitu ya nih di depan sini ada pulau nya juga di sana guys wah mantap juga tuh tapi aku mau nyelam aja deh nggak tahu nih untuk kapal apa itu namanya kapal induk ya namanya guys ya bentuk militer itu bisa dipakai atau enggak aku mau coba masuk ke dalam coba kita nyelam lagi oke kita nyelam lagi tadi 500ft masih aman guys ya nggak crash belum crash ini aku coba nyelam lagi menyelam lagi seberapa dalam ini guys dan ini gelap banget coy ini kameranya kita nggak bisa ngedeket lagi guys cuman segini doang jauhnya nah deket-deket cuman di bagian depan doang nih eksteriornya kayak gini guys tuh ini udah mulai keluar asep-asepnya nih guys di bagian baling-balingnya nih tuh ya di kedalaman 300 sudah ngebul ini ngebul karena lumpur atau apa nih guys tapi kok kipas ini kadang berputar kadang enggak ya atau baling-baling kapal selami ya ini kita lihat aja nih guys ya apakah dia mampu di atas angka 500 tadi tadi udah aku screenshot nah kita kena warning di sini ya guys oh dan dibawah sini kita udah menyentuh semacam gundukan ya ini ya kita nggak bisa lanjut coy ini ini gila dalem banget guys gua kita naik dulu ya nggak bisa nih coy nabrak nabrak ini guys ya kayak semacam batu atau karang ya guys hanya nggak waduduh getar-getar kayak gini guys sumpah nih nggak bisa nih kita naikin lagi naikin lagi naikin lagi depan ini ada merah-merah aku nggak tahu nih gambar apa guys Oh enggak kelihatannya di sini ya karena ketutupan ke skim aku nih di radarnya ini ada merah-merah ini kayak semacam Paus Oscar atau hiu ya aku nggak tahu karena ini kita berada di dasar udah paling dasar ini guys ya di kedalaman 500 lebih tadi udah kena peringatan ini kita udah mulai naik lagi karena ini ini agung dukannya nanjak gitu oke Wah kita udah mau ketemu daratan guys ternyata di sini banyak apa itu guys orang jauh nih guys the heck man guys ini nih merah-merah aku kira tadi nih you guys ini apa guys ya ranjau tak apa nih guys merah-merah kayak gini apa guys kalau kita tabrak meledang nggak ya coba kita naik ke kapal selam Wah gila gede banget ini kapal selamnya coy kita naik lagi kita kendaraan lagi ya ntar kita dari eh bawah laut lagi nggak bisa kamera ini guys Oh bisa nggak bisa nah ini aku mau tabrak aja nih ya bisa enggak nih guys ya atau kita meledak guys Oh enggak enggak meledak guys kira-kira itu apa ya merah-merah itu guys ya kita udah mendarat di pulau nih guys pulau atau apa nih Pak pulau nih ya pulau baru di GTA 5 nih Wah gila mantap banget ini kapalnya guys kita perlu mampir ke sini guys di bawah sini kayak ada bom-bom tadi nih guys aku mau nyelam lagi nih kita nyelam lagi ya siap nah ini guys ini di radar ini warnanya merah-merah gitu guys dia aku mau coba rudalin aja nih kenapa nih guys aku keluarin torpedo di sini nggak tahu nih benda apa di sini nih Kenapa dia bentuknya kayak bom gitu ya tapi bukan bom nggak mau meledak guys ya tahu kenapa dah coba kita tabrak nih tuh aku tabrak satu aja nggak apa-apa guys aku nggak meledak nih ya aman sih aman kayaknya kita perlu mendarat nih guys kita mendarat di sini aja ya belok kiri Pak kita mendarat di pulau aja nih bagus nih pulau ini ya ini jujur sumpah aku baru tahu kalau update-an kita lima ini ada pulau kayak gini guys biasanya dulu pulau itu pakai mod aku nih ini belas aku nggak pakai mod ini aku main dari GTA steam udah ada kayak gininya guys Wow paslamnya nabrak karang coy bisa mendarat di sini coba di sini coba terdampar ini kapaslamnya coy wadih hehehe udah kayak gini coy wow gede banget ya gila guys ya hahaha gede banget guys wuuh gila coy hahaha kita terdampar di pulau guys wah ini kayaknya perlu kita jelan aja nih pulau nya guys nah mungkin kita sampai di sini aja guys ya nyelem hari ini ternyata pakai kapal selam yang besar kayak gini di kedalaman 500 lebih ya 500 FT satuan FT itu cuman kena warning aja kapal selam kita belum crash mungkin aku belum lebih jauh ya karena tadi ada gundukan kayak gitu jadi nggak bisa lanjut aku harus naik dan di bawah tadi 500 FT itu udah dapat keterangan danger ya atau peringatan guys nah kita bakal latihan lagi di next video guys jangan lupa tuh like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng sampai jumpa di video berikutnya bye-bye called vote video Terima kasih telah menonton!